Halo Travelers, selamat datang dalam virtual tour kami. Di sini kami sebagai tour guide akan mengajak Anda untuk berwisata dan belajar tentang daerah BTS, Bromo Tenggar Sumeru. Bersama kami, Anda akan merasakan pengalaman peserta yang luar biasa meskipun tetap harus stay at home. Puncak Penanjakan 1 Lalu ada Kawah Gunung Bromo. Salah satu lokasi yang tidak boleh dilewatkan oleh wisatawan adalah Kawah Gunung Bromo. Di tempat ini, kita bisa melihat kawa yang masih aktif secara langsung. Untuk menuju ke Kawah Bromo, setiap wisatawan wajib menggunakan jeep yang dikelola oleh masyarakat lokal. Dari titik ini, ada dua cara yang bisa dipilih wisatawan untuk mencari Kabah Bromo yang jaraknya mencapai 2 km dari parkiran jeep. Pura Luhur Poten Tepat beribadah Hindu Tenggar di sisi Bromo, yaitu Pura Luhur Poten. Pura ini merupakan pusat kegiatan upacara masyarakat suku Tenggar. Spot ini juga sangat fotogenik untuk diabadikan. Apalagi lokasinya yang berada di tengah-tengah kelderaan yang luas dan latar belakang gunung di kawasan ini. Terima kasih telah menonton! Sejatinya merupakan pandang savana yang sangat luas dengan pemandangan hijau sejauh mata pemandang. Bukitnya bergelombang dan membuatnya napak seperti bukit di serial Anak Keletabis. Terima kasih telah menonton! Desa ini merupakan desa yang paling kental dengan adat budaya Hindu Tenggar di Kabupaten Spasuruan. Berbagai kebudayaan Tenggar yang masih asli bisa Anda temukan di sini. Pementasan adat dan ritualan budaya pun masih rutin diselenggarakan setiap tahun ini. Ada upacara kasada, upacara karo, barikan, upacara pengedepan, prosesi hujan, dan keselamatan entas-entas. Desa ketua juga bisa dijadikan jalan terdekat ke penajaran satu untuk melihat sunrise point penajaran. Desa Palang Sari merupakan desa yang mengembangkan tempat agro-besarca. Dengan poti sesuatu, bentuk interagasi, antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam satu struktur kehidupan masyarakat yang menyatukan dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Tidak hanya itu, desa wisata ini juga menyediakan panggung kutu. Meditasi river. Tepat berada sumber air, bungas taman. Rencaping bersama di hutan Pungavidus. Renupani merupakan salah satu titik pemberakatan untuk para pendaki yang melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Desa Renupani adalah desa terakhir sebelum Gunung Semeru. Danau cantik merupakan danau pukanik yang memiliki luas sekitar 1 hektare. Apabila Anda tak ingin menelaki Gunung Semeru, Anda bisa hanya sebatas bermalam di danau dengan mendirikan tenda. Ranu Kumbolo. Danau air tawar ini terletak di Pegundunga Tengger. Tepatnya di kaki Gunung Semeru. Danau ini memiliki luas area sekitar 15 hektare. Danau ini membajib disinggai bagi para pendaki yang ingin melanjutkan perjalanan ke puncak. Biasanya, Ranu Kumbolo dijadikan sebagai tepat untuk para pendaki untuk transit apabila hanya melanjutkan perjalanan ke puncak Mahameru. Namun, untuk Anda yang ingin menikmati kendang pemandangan Ranu Kumbolo, tetap bisa mencoba mendirikan tenda untuk bermalam di sini. Air terjun Coban Sewu termasuk salah satu tempat wisata di kaki Gunung Semeru yang bisa Anda kunjungi. Air terjun ini menawarkan keindahan alam dan pesan air terjun yang eksotis. Hal menarik dari air terjun ini terletak dari adanya tembing-tembing yang menjulang tinggi seolah membentuk tirai. Ketika melihat dari ketinggian, Anda akan dibuat terpanah dengan pesan air terjun Coban Sewu ini. Udaranya yang sangat sejuk akan membawa Anda nyaman dan betah berada di kawasan wisata ini. Bukasi air terjun Coban Sewu ini tempatnya terletak di Desa Sibemolio, Kecamatan Prorijewo, Rumajang, Jawa Timur. Kecamatan Prorijewo, Rumajang, Kecamatan Prorijewo, Rumajang, Kecamatan Prorijewo, Rumajang, Jawa Timur. Kecamatan Prorijewo, Rumajang, Kecamatan Prorijewo, Rumajang, Jawa Timur. Terima kasih untuk Anda semua yang telah mengikuti virtual tour ini. Semoga dengan adanya virtual tour ini semakin meningkatkan kesadaran para travelers untuk tetap menjaga keindahan dan alam dan dapat menarik minat travelers untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Salam Lestari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!